Males di rumah kotor mulu, mau pakai sapu tapi kotoran nggak keangkat semua, mau ngepel, ribet, harus bawa-bawa ember lagi, udah paling bener pakai vacuum cleaner tanpa kabel kayak gini, rumah tetap bersih, kotoran nggak ada lagi, dan istri seneng terus, ini adalah Paris Smith XP6 Pro, yuk langsung aja kita bahas, Lego! Waduh, waduh, ternyata pas desain terpakai lampu debunya banyak banget, biasanya kalau vacuum kayak gini banyak perintilannya nih, dan bener aja, pertama kita jumpai aluminium tube, ada lagi multi crevice tool, ada sapu untuk lantainya dengan ada roller dibawahnya seperti ini, floor brushnya juga bisa kamu tambahin juga kalau mau ngepel dengan alat ini, dikasih juga brush untuk tungau, biasanya untuk kasur, ada lagi sas nozzle untuk debu-debu di bidang lainnya, kita susun dulu, pertama pasangkan aluminium tube-nya ini ke vacuum cleaner-nya, setelah itu ujung tube-nya ini kita satukan dengan sapu lantainya, kalau mau bisa ditambahin juga buat ngepelnya ya, setelah itu pasangkan baterai pada bagian handle-nya seperti ini, kalian bisa melakukan ngecas dengan udah tertempel vacuum cleaner-nya, ataupun baterainya kalian lepas untuk ngecas juga bisa, sembari nunggu ngecas, kita bisa tempelin wall duct-nya dulu di posisi yang kalian inginkan, pastikan jangan kependekan atau ketinggian, kalau udah tertempel tinggal posisiin aja vacuum cleaner-nya di posisinya, berguna banget sih ini, jadi gak berantakan, biasanya kan suka ilang-ilang, ya kan? Secara desain ini sih enak banget ya dipakenya, bentuknya juga elegan dan juga mewah, posisi tombolnya pun juga jelas, jadi meskipun handle-nya pada mesinnya, kita bisa mengoperasikan cukup dengan satu tangan aja, selain itu kita tidak harus susah-susah mendorongnya, karena emang enteng banget, cukup ngepasin aja dengan kotoran yang ada, nge-blockingnya juga gak susah sama sekali loh, lihat dengan tangan saya belok-belok aja, brush-nya akan belok dengan gampang, anyway vacuum cleaner kan banyak banget brand dan seri-serinya nih, tapi kenapa Parismate XP6 ini jadi salah satu yang saya rekomendasiin? Pertama, ini dari daya hisap 32.000 PA, beh ini aja jauh lebih kencang dibandingin banyak pesaingnya yang kadang hanya 20-an ribu, bahkan belasan ribu PA, selain itu kamu bisa ngeset kecepatan dengan 3 mode, normal, mode kencang, dan mode ekonomis, mode kencangnya ini beneran ngebut loh, berasa banget keangkat semua debunya, dengan banyaknya tipe debu dan kotoran, vacuum ini bisa menyedot semua dengan kencang, jadinya gak ada debu atau kotoran yang tertinggal, Kalau debunya udah numpuk tinggal dibuka aja dan dibuang kotorannya, nah yang saya suka selanjutnya adalah kita bisa mencuci semuanya, biasanya HEPA filter gak boleh sampai kena air, jadi dengan bisa dicuci ini jadi aman digunain, setelah dicuci pastiin dulu sampai kering banget ya sebelum digunain lagi, alasan lainnya adalah variasi dari kepala vacuum yang bisa saya pakai, kalau udah bersih lantai dan udah kinclong saya bisa ganti ke nozzle panjang untuk ngeberesin debu pada lemari, rak atau bahkan tralis dan korden, jadi semua bidang akan terjangkau dengan baik, nah kalau udah bersih lagi tinggal ganti kepala vacuumnya ke vacuum kasur, jadi bisa ngebersihin tungau yang ada di kasur kita, jadinya tetap selalu bersih dan bikin gak gatel-gatel kalau tidur, penting nih apalagi yang punya bayi, jadi kasur bayi tetap bisa selalu bersih, selain itu pada vacuum roller brushnya punya lampu juga untuk bisa menyoroti kotoran yang ada, jadi gak bakalan ada kotoran yang kelewat, mantep kan? baterainya sendiri bisa tahan hingga 60 menit, dimana ini awet banget ya, dibanding dengan lainnya yang biasanya cuma bisa bertahan 30 menitan aja, dan yang pasti desainnya yang elegan dan mewah, oh iya saya tau kalau build qualitynya ini bagus, karena lepas pasangnya gampang banget, biasanya kan agak susah tuh lepas pasang, ini seamless banget dan mudah banget buat dipakenya, bete banget tuh kalau dapet yang susah, tapi beda sih ini mudah banget guys, terus nilai plus lainnya adalah gak pake kabel nih, jadi simple gak ribet harus narik-narik kabel kayak vacuum cleaner jadul, nah apalagi buat kamu yang memelihara hewan, pastikan suka bete kalau debu bulu-bulunya tuh banyak, jadi keliatan cepet kotor, jadi paling bener pake vacuum cleaner kayak gini, saya buktiin juga ya, daya hisapnya 32.000 PA, kalian bisa liat nih sekenceng apa, kenceng banget kan? Jadi pasti semua debu sampai partikel terkecil tetap bisa dihisap habis, untuk siapa sih alat ini? Sebenernya banyak banget ya, kalau kita pake ini di studio, ya karena banyak barang terus kabel-kabel, jadi gampang berebu, dengan adanya ini bisa dikit-dikit ngebersihin, berguna juga buat pasangan muda yang pengen ngejaga rumahnya tetap bersih, yang punya hewan peliharaan juga butuh, sampai ke owner restoran juga berguna nih, bisa ngejaga restoran atau dapur kamu tetap bersih dan kinclong terus. Kalau kita mau bandingin harganya, biasanya dengan fitur selengkap ini bahkan bisa sampai 10 juta ke atas, tapi Perismith XP6 Pro ini cuma 2 jutaan aja, tepatnya 2,1 juta, tapi bisa punya vacuum selengkap ini, tanpa kabel pula lagi, worth it banget sih? Percayalah, kalian akan tau kegunaan vacuum ini penting kalau udah berumah tangga, biar nggak cepat kotor rumah, jadi tetap nyaman di rumah. Oke guys, demikian video mengenai vacuum cleaner dari Perismith XP6 Pro ini, semoga bisa menambah wasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Tanpa kabel? Hmm.